Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama Bang Nanas Tentunya di kisah-kisah islami Baiklah sahabat, untuk kali ini saya akan menceritakan Kisah Nabi Idris AS Allah SWT berfirman Dan ceritakanlah Hai Muhammad, kisah Idris Sesungguhnya, ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang Nabi Quran Surat Maryam Ayat 56 Ibn Arobi menuturkan dalam tarikhnya Menurut filosof Yunani, Idris dikenal dengan sebutan Horis Majestis Dari nama ini, kemungkinan orang Arab menyerap alonimnya saja Menjadi Idris Secara bahasa, Idris adalah serapan dari nama Ajam Bukan turunan dari dares yang diikutkan Wazan If'ail Terbukti Idris termasuk kelompok isim Beiru Mungsorif Yakni karena terdapat dua elat, Ajamiah dan Alamiah Satu pendapat menyebutkan Idris adalah seorang penulis hikmah yang oleh orang Israel dikenal dengan nama Afnub Dan ditengarai, ia adalah Thut atau Tahuti Sebagaimana yang dikenal oleh bangsa Gipsi Atau Hormes Satu, sebagaimana yang dikenal oleh kalangan astronom Sedangkan bangsa Yunani mengenalnya dengan nama Hormes Al-Fatih dalam tarif Fulkubama menuturkan Salah satu pendapat sejarawan Idris dilahirkan di Manap, Mesir Dengan nama Hormes Hiromasa Yang berarti Bintang Merkuri Disamping ia menerima pengajaran dari ayahnya Ia juga dibimbing seorang guru besar Bernama Al-Khousa Diamon Atau juga disebut Kurian II Yang oleh Ash-Shah Rostani diidentifikasi sebagai Sis Dan Idris ditengarai sebagai Kurian III Sejarawan Mujir Din juga menyebut Bahwa Idris sempat menjumpai Sis dalam tempo 20 tahun Disamping mendapat pimpinan dari Sis Idris juga menerima 30 naskah Wahyu dari Jibril Pada kisaran pertengahan milenium ke-5 sebelum masehi Diperkirakan Idris hidup antara 4533 sampai 4188 sepuluh masehi Idris diutus dengan membawa Risalah ke Nabian Beberapa mufasir berpendapat ia adalah membawa Risalah Suwabi'in Namun Risalah ini kemudian bercampur dengan paham paganisme Sekaligus mengajarkan ilmu pengetahuan pada bangsa manusia Yang masih terkumpung di zaman Nirleka Itu berpindah-pindah dari gua ke gua Dengan pakaian kulit domba yang melekat di badan Melalui Risalah Wahyu Idris mengenalkan pada manusia Cara hidup menetap Keterampilan bercocok tanam Dan mengelola kekayaan alam Serta memulai membangun peradaban Di zamannya Idris adalah pionir pengetahuan Sejarawan muslim mempercayai Idris adalah orang pertama yang menulis dengan pena Orang pertama yang mengenalkan pengajaran secara metodik Idris rajin mengobservasi perbintangan Dan mengembangkan ilmu astronomis Yang oleh ahli nujum disimpangkan dalam ilmu horoskop dan astrologi Serta banyak dimanfaatkan oleh penyihir-penyihir pada zamannya Yang berguru pada harut-marut Melalui pengajarannya membuat api Idris telah mengajarkan dasar paling sederhana Aspek reaksi kimiawi Selain itu Ia juga seorang ahli pengobatan Orang pertama yang menggunakan jarum tangan Dan menenun pakaian dari kapas Orang yang mengenalkan pemakaian timbangan Takaran dan membuat pedang Untuk memerangi bani kobil Konon, Idris juga telah menangkap Isyarat melalui tanda langit Akan datangnya banjir hebat Untuk itu Ia memerintahkan untuk membangun piramid Dalam bentuk limas Untuk melindungi kitab-kitab ilmu Membuat seketsa Alat-alat pertanian Dan inskripsi kerja bencaharian Pada batu-batu gunung Agar beradaban yang dicapai bisa diteruskan Selama hidupnya Idris berkelana Ia berpindah-pindah ke berbagai tempat Untuk bertakwa dan mengenalkan ilmu pengetahuan Dari Mesir Ia melewat ke Masyrik Meroko Mengimankan raja-raja setempat Lalu membangun kota-kotanya Di antaranya Kota Kecil Roha Setelah ia kembali dari Masyrik Ia mengimankan raja Mesir Lalu turut membangun kotanya Di usianya yang ke-65 tahun Idris dikarunia anak Mutawashleh Setelah Mutawashleh berusia 30 tahun Ia menggantikan Idris yang diangkat ke langit Demikianlah para sahabat Kisah tentang Nabi Idris Dan untuk selanjutnya Akan kami ceritakan Kisah diangkatnya Nabi Idris Semoga kisah ini bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton